Baik, selamat pagi Tribuners Saya sekarang berada di Pasar Pond Kota Blitar Dan hari ini saya akan mengupdate harga telur ayam di Pasar Pond Kota Blitar Ini di lapaknya Mas Sandy Jadi memang sampai sekarang untuk harga telur masih lumayan mahal Jadi harga ecernya tetap masih Rp30.000 per kilogram Jadi itu lumayan mahal karena biasanya normal sekitar Rp26.000-Rp27.000 per kilogram Ini harga ecernya sudah Rp30.000 per kilogram Untuk hari ini telur yang bagus, yang toklat, ini Rp30.000 Rp30.000, tetap bertahan di Rp30.000 Mas ya Itu masih mahal artinya ya Masih mahal Kalau ada yang lainnya Mas Sandy Yang kualitas di bawahnya ya Yang dibawahnya agak putih-putih keren itu harga ini Rp27.000 per kilogram Itu kalau biasanya berapa Mas yang kualitas 2 itu Atau kualitas B itu harganya Harga ini kalau biasa hari-hari normal itu Rp25.000-Rp25.000 Sekarang Rp27.000 ya Terus pas harga mahal kayak gini berarti permintaan yang coklat itu Berkurang Berkurang, yang kualitas bagus berkurang ya Lebih ke milih yang bentes atau yang Krem Yang bentes berapa Mas? Kalau yang bentes harga jualnya yang tic Tic yang bagus itu Rp22.000 Kalau yang dibawahi itu Rp20.000 Berarti sekarang masyarakat itu banyak yang mencari yang kualitas Di bawahnya ya Kalau ini yang kualitas bagus ini ya Yang coklatnya gelap Ini Rp30.000 per kilogram Kalau yang krem itu Oh yang belakang ini Nah yang krem ini harga Rp27.000 per kilogram Ya mas ini harganya lumayan lama ini Naik terus Sekitar 2 mingguan ini ya mahal terus ya Ini belum tahu ya Maksudnya kalau dari peternak atau informasinya seperti apa belum tahu Kalau belum jelas mau turun Soalnya harga pakan juga katanya Mahal ya Naik ya Terus kalau produksi telur di peternak itu Ada terus tuh Pasokan sebenarnya ada Ada terus Kalau masih dari kandang gak pernah kayak telat atau gimana Pasti ada Ada terus Tapi memang sudah mahal dari sana ya Harganya sudah mahal Ini perkiraan masih Masih bertahan Rp30.000 per kilogram Untuk penjualan berarti Seperti apa Penjualannya dengan harga itu Stabil atau berkurang atau Kalau berkurang sih Ya kalau berkurang Cuma Ini Kalau yang Biasanya ambil utuh bagus gitu kan Itu Harinya ke Yang nomor 2 Jadi Habisnya tetap ya Kalau per hari Per hari Berhari katakanlah Habis 50 kilo Untuk HP Jadi sekarang enggak Enggak 50 kilo itu 30 kilo yang bagus 20 kilo yang Oh oke Nomor 2 Baik Berarti banyak yang beralih Ke telur Nomor 2 Baik Ya Ini lumayan lama Berarti Kalau kemarin Lebaran itu justru Stabil Terus sempet Turun sebentar ya Setelah lebaran itu Terus ini malah Naik terus Ya ini Ya ini Jadi memang Untuk harga telur Memang belum Stabil dan tetap Mahal Untuk harga Ejernya 30 ribu Per kilogram Jadi Di Peternak Atau di kandang Harganya juga Belum stabil Kan naik turun Terus ya Ya Kayak tidak Bisa Ya Terus sempet Ada yang 228 Ada yang 27 Ada yang 27500 Oh Enggak sama ya Ada bandang Cuma ya Sekitar 28 27 sampai 28 Ya Ini saran itu Ya baik Mas kalau hari Telur mahal ini Jualan gampang Atau Susah malahan Kalau pedagang Agak susah malahan